Peradakan bruto yang sampai 500 juta itu enggak kenal pajak gitu Tarifnya 0,5 persen gitu ya pak Nah itu sebenarnya wajib-wajib yang bagaimana sih pak yang boleh menggunakan tarif itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan pajak semuanya Jadi disini saya mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Untuk kawan pajak semuanya dimanapun kalian berada Saya mau ucapkan selamat datang di channel youtube KPP Pratama Kurangkalo Dan kita berjumpa lagi dalam sesi lalampak yaitu oprolan dalam pajak Nah di episode yang kesekian kali ini Saya disini, saya Arfi Kita disini akan berbincang-bincang ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya Tentang informasi-informasi terkini seputar perpajakan Nah tentunya di episode kali ini saya tidak sendiri Bakal mengebosenin gak sih kalau saya cuma sendirian disini Nah saya disini bersama bintang tamu yang lumayan jauh datangnya ya Dari kabupaten paling barat Gorontalo Yaitu kabupaten Pohwato Yang ya harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam lah kira-kira buat kesini Nah mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini Kepada Bapak Muhammad Rahmat selaku KP2KP Marisa Bisa memperkenalkan diri Baik, terima kasih Mbak Arfi untuk perkenalkannya Saya Muhammad Rahmat, Kepala Kantor KP2KP Marisa Dengan ini ingin menemani Mbak Arfi dalam bincang podcast kali ini Untuk membahas tentang UMKM Oke nih Pak, tapi sebelum kita mulai membahas tentang UMKM dan perlawan pajaknya nih Pak Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Pak Gimana sih wilayah kerjanya KP2KP Marisa ini Oh iya, baik Mbak Arfi KPP Kertalo mempunyai 3 kantor KP2KP Pertama KP2KP Limboto yang paling dekat dengan KPP Kemudian yang kedua KP2KP Tilang Buta dan KP2KP Marisa Dan kedua saya dan Mbak Arfi bertugas di KP2KP Marisa Yang seperti disebutkan Mbak Arfi tadi, paling jauh ya dari KP2KP Kertalo Ya sekitar 3,5 jam sampai 4 jam Ini jarak waktunya yang bisa ditempuh Untuk wilayah ya cukup luas, sangat luas dan berbukit-bukit juga Ya saat ini, ya Alhamdulillah kami sudah Apa namanya, menjajaki, mendatangi semua tempat Walaupun belum semua, tapi yang paling jauh Upaya atau Barat, paling jauh Kemudian Talun Titi dan kecamatan yang lain Sungguh-sungguh luas ini ya Apa wilayahnya dan majemuk juga Uji pajaknya Oke nih Pak, kan Bapak tadi bilang majemuk juga nih Wajib pajaknya Nah, kebanyakan yang di Pohuato itu ya Pak Nah itu mata pencaharian penduduknya itu apa Pak? Oh ya Mungkin sebelum yang paling banyak ya Mungkin yang sebagai penopang yang sungguh besar juga Yang sangat besar Di Pohuato itu ada tambang emas Tambang emas yang belum lama dibangun Pantriknya dan belum lama beroperasi juga Kemudian ada juga usaha pelet kayu juga ada Di Pohuato Kemudian untuk perdagangan itu yang paling banyak Yang majemuk itu jadi yang pengusaha UMKM itu paling banyak Ya rumah makan Jualan buah di pasar Sembako, kelontok, dan yang lain Oke Bapak tadi bilang kan kebanyakan itu Usaha, kayak buka usaha gitu ya Pak Perdagangan Nah, kan itu termasuk kategori UMKM gitu ya Pak Nah, saya dengar-dengar itu kan Untuk UMKM ini Untuk orang yang punya usaha begitu kan Ada perlakuan khusus ya Pak Dalam perpajakannya Beda seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya Nah, kalau boleh tahu nih Pak Nah, perlakuan khususnya itu seperti apa? Oh ya Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Terhadap apa? Untuk pelaku UMKM Pelaku usaha UMKM Itu yang mungkin yang kita ketahui Tahun 2013 gitu ya Dengan terdiknya Peratuan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Nah, itu Untuk UMKM Itu Untuk peratuan perpajakan Memang nggak dikenal ya Nggak dikenal UMKM istilahnya Cuma kalau diperatuan perpajakan Itu Yang dimaksud dengan Usaha UMKM Itu peratuan bruto Yang Omsetnya Sampai dengan 4,8 M Untuk PP 46 Itu Tariknya 1% Sangat-sangat kecil Itu untuk Memudahkan Dan Wujud Kedulian pemerintah Kepada Banyaknya pelaku UMKM Untuk bisa Tetap Survive Dalam usaha Survive Dalam usaha Hanya Oke, berarti Kalau Di Apa namanya Kalau Biasanya kan Kita tahu kan UMKM itu kan Dikaturikan sebagai Usaha mikro Kecil Menengah Jadi kan Kayak itu Digolongkan Berdasarkan Apa namanya Penghasilannya Misal Usaha mikro Itu penghasilan Biasanya segini Sekitar sini Kalau yang kecil Sekitar sini Nah tapi Kalau untuk Di perpajakan ini Itu cuma Mengenal Kalau penghasilannya Kurang dari 4,8 Miliar Atau lebih Begitu ya pak Berarti Iya Oke Kalau untuk Apa namanya Tadi kan bapak Menyebutkan tarifnya Itu Di 1% ya Itu Apakah Sekarang masih 1% pak Atau mungkin Naik Atau mungkin Turun Iya Terima kasih Berarti Itu 1% Untuk Peraturan pemerintah Nomor Partner Tahun 2013 Kemudian Berubah lagi Di Pemerintah Di Tahun 2018 Dengan keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 23 Itu Turun Jadi Setengah Perset Kemudian Di Tahun 2022 Itu Terbit kembali Peraturan pemerintah Untuk KUMKM ini Yaitu Peraturan pemerintah Nomor 55 Ya Nomor 55 Itu Dengan Tambahan Untuk Peraturan Peraturan Bruto yang Sampai 500 Juta Itu Tidak Pajak Jadi Sebagai Wujud Pemerintah Kemarin kan Kita Mengalami Pandemi Yang cukup lama 3 tahun Dan itu Sangat Terdampak Kepada pelaku KUMKM Ya Hadian Oh Sama sekali Dan Terjalan Tapi Sangat Minimu Kayak itu tadi kan Bapak bilang Tarifnya 0,5% Nah itu Sebenarnya Wajib pajak Yang bagaimana sih Pak Yang boleh Menggunakan Tarif itu Apakah Semuanya Boleh Maka Meskipun Ada usaha Apakah Boleh pakai Semuanya Atau bagaimana Untuk Wajib pajak Yang bisa Menggunakan 1,5% Yaitu Yang pertama Wajib pajak Orang pribadi Ya Tapi Dengan Klu Kelasifis Usaha Perdagangan Jasa Tetapi Ada Juga Yang Apa Namanya Wajib pajak Orang pribadi Yang Tidak Bisa Menggunakan Juga Seperti Pekerjaan Bebas Contohnya Dokter Notaris Arsitek Penyanyi Arti Dan lainnya Kemudian Untuk Badan Ya Seperti CV Firma Kooperasi Bundes Bisa juga Tidak Itu tadi Bapak Menyebutkan Pekerjaan Bebas Bebas Tidak Boleh Makanya Tapi Semisal Pak Dia itu Dokter Tapi Sama dokter Dokter Yang lain Buka Klinik Begitu Begitu Atau Mungkin Fir Ada firma Hukum Begitu Kan Nah Itu Gimana Pak Itu Jadi Firma Hukum Bentuknya Kumpulan 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 Dari Dokter A B C Tetap Belum Bisa Menggunakan Untuk UMKM Tetap Menggunakan Tarif Biasa Tarif Tarif Biasanya Gimana Pak Itu Tarif Yang PPH Pasal 17 Nah Tadi kan Bapak Ada menyebut Batasan 500 Juta Itu Ya Pak Nah Itu Sebenarnya Yang 500 Jutanya Itu Untuk Orang Pribadi Aja Atau Badan Juga Boleh Makanya Makanya Itu Khusus Untuk Orang Pribadi WP Orang Pribadi Kalau Badan Tidak Berlaku PTKP Tersebut Jadi Khususus Yang Apa Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022 Ini Itu Ada PTKP Buat Ini Ya Orang Pribadi Itu Sampai Dengan 500 Juta Itu Khusus Orang Pribadi Jadi Untuk Badan Tidak Menggunakan PTKP Tersebut Oke Buat Badan Berarti Enggak Boleh Makanya Yang Boleh Makanya Hanya Orang Pribadi Nah Terus Misal Ngitung Pajak Yang Harus Dibayar Kalau Ada Batasan 500 Juta Itu Nah Berarti Kan Kalau Belum Sampai 500 Juta Buat Orang Pribadi Kan Enggak Perlu Bayar Pajak Ya Nah Terus Misal Penghasilannya Udah Lebih Dari 500 Juta Misal 600 Juta Nah Itu Gimana Cara Menghitungnya Jadi Kita Kumulati Dari Awal Tahun Sampai Contoh Mungkin Ini Bulan Agustus Kemarin Ini Tanggal 1 September Agustus 31 Agustus Itu ketika Kita catat Kita kumpulkan data Penjualan kita Beradaan Bruto kita Sampai Apa 550 Atau 600 Juta Itu Jadi 600 Juta Dulu Dikurangi 500 Juta Jadi Selisihnya 100 Juta Itu Yang Dikalikan Setengah Persen Selisihnya Jadi Bukan 600 Yang Langsung Dikali Setengah Persen Enggak Jadi Selisihnya Berarti Dari Selisihnya Itu Kalau Itu Kalau Orang Pribadi Kalau Badan Itu Gimana Tinggal Tinggal Penghasilannya Dikali Setengah Persen Gitu Atau Bagaimana Ya Oke Itu Kan Nah Penghasilannya Dikalikan Setengah Persen Ini Itu Penghasilan Apa Penghasilan Kotorkah Atau Penghasilan Bersih Setelah Dikurangi Misal Modalnya Biaya-biaya Yang Buat Dia Beli Barang Dulu Sebelum Dicual Lagi Gitu Atau Bagaimana Ya Mungkin Kalau Dijelaskan Kembali Ini Keredaran Bruto Ini Omset Kotor Jadi Sebelum Dikurangi Biaya-biaya Ya Biaya Iklan Biaya Tenaga Kerja Dan Yang Lain Jadi Langsung Dikalikan Peradaran Brutonya Sebelum Dikurangi Biaya-biaya Yang Lain Berarti Yang Di Apa Buat Ngitung Pajaknya Itu Pakainya Penghasilan Bruto Ya Bukan Penghasilannya Itu Nah Semisal Pak Tadi kan Di awal Disebutkan Kalau AMN Di sini Itu kan Pajaknya Yang Penghasilan Brutonya Itu kan Kurang dari 4,8 Miliar Nah Semisal Kalau Sudah Lebih dari 4,8 Miliar Apakah Masih Boleh Pakai itu Atau Harus Ber Alis Ke Tarif Umum Untuk Tahun Yang Sama Masih Menggunakan Tarif Itu Tapi Untuk Tahun Berikutnya Sudah Mulai Tarif Umum Berarti Untuk Tahun Berikutnya Sudah Mulai Pakai Tarif Umum Gitu Pak Oke Nah Gini Pak Apa Namanya Kan Tarif Setengah Persen Itu Seperti Ya Khususus Gitu Ya Buat Pelaku Usaha UMKM Gitu Nah Sebenarnya Itu Boleh Dipakai Untuk Selama-lamanya Selama dia Masih Punya Usaha Begitu Atau Mungkin Ada Jangka Waktunya Begitu Jadi Kembali Kita Sampaikan Sebagai Wujud Kebenaran Untuk Pelaku UMKM Dan Kita Juga Ingin Gitu Kepengen Pelaku UMKM Ini Setiap Tahun Setiap Tahun Semakin Tambah Omsetnya Semakin Tinggi Nilai Penjualannya Itu Ada Batasannya Jadi Enggak Bisa Selamanya Harus UMKM Gitu Jadi Kalau Begitu Kan Asumsinya Berkembang Berkembang Dan Gak Sampai 4,8M Jadi Untuk WP Wajib Pajak Orang Pribadi Itu 7 tahun Berlakunya 13 tahun Itu Kan Kalau Orang Pribadi Kalau Badan Kalau Badan CV Firma Bumdes Korporasi Itu 4 tahun 4 tahun Kalau Misalnya Bentuknya PT 3 tahun Nah Jangka Waktunya Itu Itu Terhitung Dari Apa Pak Dari Dia Punya NPWP Atau Gimana Terhitung Sejak Punya NPWP Cuman Untuk Puncuali Untuk Yang Bumdes Dan PT Persaurangan Itu Sejak 2022 Sejak Adanya Peratuan Pemerintah Tahun 2022 Kalau Untuk WPWM Biasanya Sejak Terdaftar Tapi Kalau Terdaftarnya Sudah Sejak Lama 2010 Ke Atas Itu 7 Tahun Sudah Lewat Itu Bagaimana Itu Menggunakan Biasa Biasa Jadi Nah Semisal Pak Apa Semisal Ada WP Dia Ngebandingin Semisal Penghasilan Bulanan Dikali Setelah Persen Nah Dihitung Berapa Nah Terus Dia Ngebandingin Semisal Pakai Tarif Umum Yang Harus Dikurangi Biaya Gitu Nah Semisal Dibandingin Kalau Dirasa Pajaknya Lebih Kecil Yang Pakai Tarif Umum Nah Padahal Seharusnya Dia Pake Yang Setengah Persen Boleh Enggak Semisal Dia Beralih Dari Yang Harusnya Dia Pakai Setengah Persen Tapi Dia Pakai Tarif Umum Dibolehkan Cuma Pas Di Awal Tahun Itu Abis Ini Mengerikan Surat Permohonan Surat Permohonannya Itu Ke mana Pak Untuk Ke kantor Pajak Untuk Menunggarkan Tarif Biasa Nah Tapi Setelah Dia Milih Pake Tarif Umum Boleh Enggak Balik Lagi Tarif Yang Setengah Persen Tidak Boleh Selama Dia Udah Pake Tarif Umum Untuk Seterusnya Itu Harus Pakai Tarif Umum Berat Ya Pak Gak boleh Lagi Lagi Nah Terus Ini Pak Apa Namanya Kan Kalau Udah Lebih dari 500 Juta Tadi Ada Bayar Pajak Ya Nah Itu Pembayarannya Itu Gimana Pak Apakah Pembayarannya Harus Bayar ke Kantor Pajak Atau Gimana Ya Alhamdulillah Dari Tera-tera Gender Pajak Sangat Memudahkan Untuk Wajib Pajak Pelaku UMKM Jadi Gak Harus Datang Ke Kantor Pajak Jadi Bisa Langsung Bayar Ke Bank Persepsi Kantor Post Atau M Pajak Atau Bisa Melalui Ini Yang ketiga Seperti Tokopedia Alfamart Inno Wakt Tapi Kan Biasanya Kalau Belanja Belanja Di Online Shop Ada Kode Bayarnya Pak Itu Pak Kode Bayar Gitu Juga Pak Dibuatkan Dulu Kode Biling Sebelum Melakukan Pembayaran Ke Bank Kator Post Dan Yang Lain Kita Buatkan Dulu Kode Biling Biling Kode Biling Kode Bayarnya Itu Bisa Minta Dulu Pekantar Pajak Bisa Tapi Semisal Gak Perlu Dateng Pak Lewat W.A. Mintanya Atau Lewat Email Gitu Boleh Sangat Bisa Sangat Bisa Berarti Udah Dimudahkan Sekali Biar Dateng Ke Kantor Pajak Buat Kode Bayarnya Misal Lewat W.A. Terus Bayarnya Juga Gak Harus Dateng Ke Bank Meskipun Boleh Ke Bank Kantor Post Tapi Transversi Lewat Tokopedia Gitu 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 Bisa Ya Ini Mungkin Tambah Mbak Tapi Untuk Semua Pelayanan Di Kantor Pajak Gratis Dan Tidak Dipunggut Biaya Spesial Pun 1% 1 Rupiah Pun Berarti Murni Yang Dibayarkan Oleh Wajib Pajak Itu Benar Benar Jumlah Pajak Yang Langsung Masuknya Ke Kas Negara Gitu Gak Masuk Ke Kantong Kita Nah Terus Ini Pak Kan Biasanya Tuh Kalau Dia Gak Dibayar Pajak Mesti Kan Oh Gak Dibayar Pajak Terus Yaudah Selesai Kewajiban Perpajakannya Padahal Sebenarnya Itu Ada Kewajiban Buat Lapar Pajak Ya Pak Nah Gimana Untuk Bulanan Ketika Omsetnya Telah Melebihi 500 Juta Ya Tadi Dicontohkan 600 Juta Ya Jadi 100 Juta Dikali Setengah Persen Itu Yang Distorkan Dibayar Dan Itu Gak Perlu Lapor Gitu Cuman Untuk Bulanan Gak Usah Tapi Untuk Tahunan Para Wajib Pajak Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Oke Batas Waktu Lapornya Itu Kapan Pak Untuk Ini Wajib Pajak Orang Peribadi Itu Paling Lambat 31 Maret Untuk Yang Wajib Pajak Badan Paling Lambat 30 Apakah Harus Datang ke Kantor Pajak Juga Buat Lapor Pajak Nggak Harus Jadi Bisa Secara Online Dan Bisa Juga Langsung Angka Pajak Oke Berarti Bisa Lewat Online Jadi Semisal Ada Tadi Saya Menyotongan Berapa 600 Juta Penghasilannya Jadi Urtanya Kita Ngitung Dulu Penghasilannya Berapa Nah Misal Dapat 600 Nah Setelah 600 Nanti Dihitung Pajak Dulu Berarti Setelah Dihitung Pajak 600 Dikurangi 500 Berarti 100 100 Juta 100 Juta Dikali Setengah Persen Berapa Nih Aduh Seketika Ngeblank Pak 5 500 100 Sekitar 5 Juta Berarti Ya Pak Yaudah Pokoknya Itu Jumlah Berapa Itu Nanti Kan Setelah Dihitung Berarti Yang dilakukan Setelah Itu Bayar Berarti Ya Pak Nah Bayarnya Itu Perlu Kode Billing Kode Billing Bisa Minta Di Kantor Pajak Lewat Via WA Atau Dateng Juga Boleh Nah Lalu Dibayar Nah Tapi Setelah Bayar Masih Belum Selesaikan Ya Pak Berarti Nah Apa Namanya Berarti Di tahun Depannya Lagi Itu kan Tetap Atas Penghasilan Itu Dilaporkan Berarti Lapor Pajak Nah Nah Itu kan Kalau ada Penghasilan Yang Dibayar Pajaknya Semisal Nggak ada Yang dibayar Pajaknya Tetap Lapor Kalau Tahunan Iya Berarti Nanti Isian Lapor Pajaknya Kosong Begitu Nggak ada Yang dibayar Nggak apa Jadi Tetap Nanti Perbulannya Di Rinci Di Detailnya Tiap bulannya Berapa Omsetnya Dan Cumulatif Setahun Nggak sampai 500 juta Itu kan Jadi Memang Betul Nggak Nggak sampai 500 Di atas 500 juta Dan Perlu Soberan Lampak Ketahui Pajak Itu Mengandung Sistem Self Assessment Jadi Menghitung Mencatat Dan Membayar Itu Emang Diterahkan Semuanya Ke Wajib Pajak Jadi Diperlukan Kejujuran Sesuai Kondisi Yang ada Nanti Isian Loporan Pajaknya Isian SPT Tetap Ada Jumlahnya Berapa Meskipun Nggak ada Pajak yang dibayar Nah Misalnya Pak Isinya Asal-asalnya Nggak sesuai Keadaannya Sebenarnya Omset Omsetnya 200 juta Tapi yang ditulis Malah cuma 50 juta Nah Nanti Apakah Ada Proses Selanjutnya Yang dilakukan Kanar Pajak Itu Ya Cepat Atau Lambat Berdasarkan Trans yang ada Ya mungkin Nanti terlihat Dari Apa namanya Berada Omset Dengan Data Hatta Yang dimiliki Wajib Pajak Yang disampaikan Itu kalau Wajar Itu Nggak Nggak masalah Ya Tapi kalau ketika Ada indikasi Wajib Pajak Tidak menyampaikan Sebenarnya Mungkin nanti Kita Apa Kirain surat Cinta Surat Himbawan Misal Namanya surat Cinta Ini ya Pak Konsumasi Kelerifikasi Kenapa kok Seharusnya Mungkin Satu M Ya Satu M Tapi kok dilakukan Cuman Seratus juta Berarti Memang harus butuh Kejujurannya Pak Dalam Hitung Pajaknya Terus Bayarnya Sampai pelaporannya Pun Kita butuh Kejujuran Wajib Pajak Sepenuhnya Diserahkan Ke wajib Pajak Oke Nah Yang Bapak Sampaikan Dari penjelasan Bapak Kan Saya Dan Wajib Pajak Disini Jadi tahu Kayak Seberapa Apa sih Maksudnya Pajak Yang Untuk UMKM Khusus Untuk UMKM Perlakuan Khusus Yang kemudahan Kemudahan Yang pemerintah Berikan Untuk UMKM Mulai dari tadi Apa namanya Tarif Yang Semula Berapa tadi Pak Satu persen Satu persen Turun jadi Setengah persen Lalu turun lagi Tetap setengah persen Tarifnya Tapi ada yang namanya PTAP Penghasilan Tidak kena pajak Terus Tadi kan Setelah Tarif PTKP Terus kemudahan Kemudahan lain Misal buat kode Bayar pajaknya Billingnya Itu kan Tidak harus datang Kantor pajak Terus lapornya Sudah bisa online Banyak kemudahan Yang diberikan Pemerintah Nah Apa namanya Tentunya kan Perbincangan Kita kali ini Pak Pembahasan seputar Pajak UMKM ini Nah Tentunya kan Ya bermanfaat ya Bagi para kawan pajak Yang punya usaha Begini ya Jadi mereka Udah gak Begitu Bing-bing lagi nih Semisal mau punya usaha Atau sedang punya usaha Berapa pajak yang harus dibayar Karena Mesti mereka Ngiranya kayak Bayar pajaknya Mahal nih Padahal kan Sebenarnya Kayak Udah Ya itu tadi Ada kemudahan-kemudahan Tersendiri Yang tarifnya Dibuat jadi Lebih ringan Padahal Misal Dibandingkan dengan Yang pegawai-pegawai Itu Pak Kan Lebih Apa ya Tarifnya Lebih Sedikit Tarifnya Lebih kecil Jadi pajak yang dibayar Lebih kecil Ya Pak Ya betul Mungkin Perlu Kami sampai ke Sobat La Lampa Sobat pajak Dengan Begitu Semakin canggihnya Semakin canggihnya Teknologi kita Dan Semakin Mudahnya kita dalam Bekerja Dan begitu banyak Fasilitas yang ada Itu Dari pemerintah Memudahkan Untuk Perawai pajak Untuk Bisa Menggunakan Fasilitas yang ada Semuanya Tambah harus Datang ke kantor pajak Jadi ada Yang Tiga C Itu Link Call Center Jadi Kalau memang ini Ya cukup Klik Ya buat kode D-Link Kalau yang belum Jelas Bisa Call Konsultasi Caka langsung Telepon Kalau belum jelas juga Ya datang ke kantor pajak Jadi ada tahapan Yang bisa diikuti Jadi Jadi Itu fasilitas yang harus bisa Dimanfaatkan Semua Pagi pajak Oke Jadi Kenapa harus datang Kalau Bisa Cara online aja Itu sungguh Memudahkan Terus juga Membanyak Apa ya Pak Info-info Tentang itu kan Banyak ya Di internet Begitu ya Pak Nah tapi Ngomong-ngomong soal bayar Kita balik lagi Ke yang tadi Itu tuh Bahwa sebenarnya Setelah dihitung-hitung Ini kan lebih Ya Ada Apa Ada Pajak yang harus dibayari Bangunan Sudah melebihi Batas 500 itu Karena ada yang dibayarnya Nah Yang dibayarkan itu tadi Itu untuk Pembayarannya itu tadi Kan bisa di Bank persepsi Kantor pos Begitu ya Pak Nah itu ada batas Waktunya Enggak Pak Oh iya Betul Itu untuk Pembayaran tiap bulannya itu Batas waktunya 15 hari Berikutnya Contohnya Ini Kemarin Agustus nih Sudah Melebihi 500 juta Nah Ya Berkota di sini Setornya itu Maksimal tanggal 15 15 September September Ya Terus nanti Semisal September Kan udah lebih Berarti kan September kan Tetap Dikali setengah persen Nah itu Bayarnya juga Berarti Tangga batas Bayarnya Tangga berapa itu Untuk Masa September Di Oktober 15 Oktober Nah Semisal 15 Oktober Belum bayar nih Pak Sampai 15 Oktober nih Sebenarnya 15 Oktobernya Ini Weekend Gimana Pak Kalau Weekend Ini ada Kebijakan Pemerintah Ketika Sesuai aturan Ketika Hari Tanggal 15 Sabtu atau Minggu Itu bisa Hari berikutnya Senin Ya Senin ya Berarti Misal 15 Hari Minggu 16 Hari Senin Berarti Tanggal 17 Bisa Kan 16 15 Minggu Oh iya 16 Kan Senin Oh iya Tanggal 16 Berarti Batasnya 16 Berarti Nanti Kalau sudah Tinggal lewat tanggal 16 Terhitungnya Dapat Denda Begitu Pak Atau Bagaimana Benar Benar Betul Stapin Kami sarankan Mungkin Ya biasa ya Manusia Suka Salah dan Lupa Jadi Saya sarankan Lebih Sebelum tanggal 15 Jadi Ya Kalau Awal bulan Bisa Dihitung Omsetnya Di bulan Agustus Langsung Setelah tanggal Satunya Lebih bagus Jadi Tidak Usah Menunggu Tanggal 15 Karena Biasanya Kalau Tunggu Lupa Kelewat Sifat dasar Manusia Pak Lupa Mungkin Bapak Ada Pesan Pesan Begitu Untuk Para Kawan pajak Disini Yang Punya Usaha Atau Mungkin Baru Mau Merintis Usaha Ada Tambahan Kembali Lagi Saya Sampaikan Sebagai Wujud Kebetulan Pemerintah Itu Sangat Sangat Dimudahkan Pelaku PMKM Yang Mungkin Masjid Awal Belum Sampai Homeset 500 Juta Itu Tidak Dikenakan Pajak Cuma Kita Berharap Tiap Tahun Dan Tiap Tahun Berikutnya Homeset Pelaku Usaha UMKM Meningkat Jadi Makanya Ada Pembatasan Juta Tahun Empat Tahun Dan Tiga Tahun Itu Jadi Ada Motivasi Untuk Bisa Meningkatkan Tiap Tahun Dan Kita Berharap Semua Pelaku UMKM Itu Bisa Tiap Tahun Bisa Meningkat Kita Juga Berharap Kita Punya Harapan Semoga Usaha UMKM Yang Ada Di Indonesia Itu Juga Makin Berkembang Makin Maju Apalagi Kalau Bisa Omset Lebih Dari 500 Juta Biar Ikut Berkontribusi Ke Negara Dengan Cara Bayar Pajak Bisa Lebih 4,8 Amin Semoga Kawan Pajak Yang Punya Usaha Omset Lebih Dari 500 Juta Tapi Semisal Kurang Dari 500 Juta Yaudah Gak Apa Gitu Kan Ya Pak Jangan Risau Jangan Dipikir Itu Tetap Gak Ada Kewajiban Buat Bayar Pacat Cuma Ada Kewajiban Buat Kelapar Pacat Oke Nah Semisal Pak Masih Ada Yang Masih Bingung Masih Mau Ada Yang Ditanyakan Itu Itu Bisa Menghubungi Gimana Pak Bisa Menghubungi Via WA Atau Harus Datang Kantor Pajak Gitu Kalau Misal Mau Konsultasi Nanya Nanya Gitu Perlu Disapain Ke Semua Sobat Pajak Sobat La Lampa Jadi Setiap Kantor Pajak Ada Saluran Komunikasinya Via WA Bisa Via Telepon Juga Bisa Tentang Harus Datang Ke Kantor Pajak Dan Bisa Juga Lalu Ke Kering Pajak Jadi Ya Semua Bisa Dilakukan Secara Harus Datang Ke Kantor Pajak Untuk Memudahkan Itu Jadi Ketika Memang Harus Ketemu Ya Mau Gak Harus Datang Ke Kantor Pajak Tapi Diusahakan Untuk Bisa Via Online Dulu Via WA Ya Apa Instagram Dan Yang Lain Banyak Salur Komunikasi Yang Disediakan oleh Kantor Pajak Oke Berarti Semisal Masih Ada Kawan Pajak Disini Yang Bingung Atau Mungkin Masih Kepo Masih Bingung Atau Mungkin Mau Petanya Yang Lebih Menetel Berarti Bisa Mengubungi Via WA Atau Mau Berkunjung Ke Kantor Pajak Yang Terdekat Juga Boleh Kalau Mau Konsulasi Oke Ya Saya Rasa Cukup Sekian Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Yang Telah Bapak Berikan Kan Bapak Jauh Jauh Kesini Lain Kali Mungkin Boleh Lagi Pak Jadi Misalkan Pajak Disini Masih Ada Topik Topik Lain Yang Mungkin Masih Mau Dibahas Masih Penasaran Atau Mungkin Perlu Jelas Lagi Perlu Ada Penjelasan Lebih Lanjut Lagi Oke Bisa Memberikan Komentar Di Bawah Atau Mungkin Menghubungi Media Sosial Kami KPP Pertama Gorontalo Di Instagram Twitter Atau Facebook Di At Pajak Gorontalo Di Pajak Gorontalo Yang bisa Memberikan Komentar Saran Topik Untuk Episode Berikutnya Kita Cukupkan Dulu Episode Lelamba Pada Hari Ini Terima Kasih Telah Menonton Sampai Akhir Nah Dan kami Juga Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Video Ini Ke Keluarga Atau Mungkin Teman-teman Yang Sedang Punya Usaha Biar Mereka Lebih Tercerahkan Lebih Tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Usaha Mereka Nah Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Nyalakan Loncengnya Pucat Loncengnya Biar Setiap Ada Video-video Baru Yang Kita Upload Itu Muncul Di Notifikasi Sampai Jumpa Lagi Dalam Episode Lalempa Berikutnya Kami Akhiri Saya Arfi Saya Mohon Rahmat Sampai Jumpa Lagi Lalempa Operulan Dalam Pajak Sampai Jumpa